jadi di video ini aku mau ngetes IQ temanku di penjaraan bedrock yang tinggi ini apakah dia akan bisa dan untuk barangnya ada oap blazerot dan lain-lain oke dan dia sudah diteleportkan ke dalam dan mari kita saksikan apa yang akan dia lakukan oke dia ngambil barang-barangnya dulu ya guys ya oke remik bisa minggir dulu kan bagus-bagus oke loh kok dia diem aja ya guys ya hmm nah oke dia udah gerak ya guys ya kita lihat dia mau ngapain ya guys ya oke pertama-tama dia ambil batu dulu ya guys ya kemudian dia sepertinya dia lagi mikir dulu ya guys oke guys setelah satu abad lah udah cuman bikin baton aja oke guys karena yang tadi terlalu easy kita coba dikasih dia kesempatan lagi tapi harus pake cara lain kalau dia berhasil nanti dikasih boba oke dia nyerah jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ambil semua barang di chest kemudian buat crafting table kemudian taruh kemudian kalian aduh oh iya ambil dulu batunya ya guys ya setelah itu oh iya lancurin batunya biar menjadi cobblestone kemudian craft furnace masak sandclan pakai blaze rod kemudian kalian craft slab jangan lupa ambil kaca dari furnace kemudian kalian bikin daylight sensor tinggal taruh piston terus udah deh tinggal taruh daylight sensor disampingnya terus kita bebas kabur dari penjara ini yeee minecraft tapi kalau arkon mati aku juga ikutan mati dan kita spawn di nether loh what twin portal oke oke kita bunuh dulu guys oke oke oh iya betulnya goal kita di video ini adalah untuk keluar dari nether tapi kalau kayak gini sih gimana keluarnya woi eh aduh kesandung aduh apa-apaan nih guys well you know what kita bunuh diri aja lah udah lah males weh wait wait kita di overworld itu berarti weh kita menang wow easy man eh tunggu bentar kalau arkon gak ada berarti item apa sih yang paling overpower untuk pvp di minecraft bukanlah end crystal harming arrow dan senjata apapun itu wait loh kok ada salah lain kan trapdoor dan sekarang mungkin anda berpikir apa lah trapdoor kan bukan fitur pvp bang well jangan salah guys kalian bisa menjebak musuh kalian dengan cara menghancurkan satu blok ke bawah lalu taruh trapdoornya dan gak langsung klik kanan secepat mungkin setelah musuh kalian terjebak di dalam dengan rasa panik kalian bisa nge-stick ke samping trapdoornya supaya ketika musuh ingin lawan balik dia akan kesusahan memprediksi keberadaanmu kalian juga bisa menggunakan cara klik kanan klik kiri secara berulang-ulang sampai dia mati dan kalian juga dapat menaruh koblep di atasnya seperti tadi agar musuhnya 100% mustahil untuk kabur minecraft tapi banyak struktur baru oke dan kita nge-spawn di badlands guys dan apa itu guys mari kita cari tau ya guys ya oke dan ini apa ya guys oke lumayan dan sepertinya ini harus seperti ini caranya ya guys oh nice oh iya betul gue kira di video ini atau untuk mencari diamond dan oh apaan itu guys ya dia ada skeleton mari kita lihat oh oke ada apa ini guys oh sepertinya itu ada sesuatu yang sus di bawah sana oh totem oke nice lah suara apaan itu guys ow what the heck sejak kapan ini kebuka oh cepet cepet totem totem panik rasakan ini kabur kabur oke gak apa kita coba sekali lagi aja ya sekali lagi aja please oke nice kita berhasil kabur oh apa itu guys wih ya iya mampus uh apaan ini lagi itu guys oke wuh diamond let's go let's go